Assalamualaikum, kali ini saya mendapat servisan lemparan dari temen. Ini adalah Xiaomi Redmi 5A yang kondisinya terkunci akun Mi. Tadi sempat saya had riset dulu dan sudah berhasil masuk ke menu utama, tapi beberapa saatlah kemudian langsung terkunci seperti ini. Dan di sini saya akan mencoba untuk memperbaiki Xiaomi Redmi 5A ini dengan mengunlock Mi Cloud supaya HP ini bisa dibuka lagi. Pertama-tama untuk mengunlock Xiaomi ini kita perlu membuka dulu penutup casingnya ya. Dan nanti kita akan melakukan test point. Sekarang saya coba buka dulu. Karena ini sudah dibuka jadi cukup mudah ya buat bukanya, gak perlu bantuan alat lagi. Jangan lupa untuk SIM tray-nya dibuka dulu. Kalau sudah dibuka, baru lanjutkan. Aduh, kita hayam, gandeng. Kita buka dulu sampai selesai ya. Sambil nangguh saya buka ini, silahkan yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Ya Allah, Ita Hayam. Karena ini adalah lemparan servisan, jadi ininya sudah dibuka semuanya ya. Kita lihat di sini sudah tidak ada baunnya. Dan saya tinggal buka saja penutupnya. Hati-hati dalam membuka penutup ini. Usahakan pakai alat ya kalau ada. Pakai pinset di cokel helak. Nah, jadi nanti kita akan melakukan test point dengan menghubungkan dua titik yang ini ya. Dua titik ini. Yang ini dan yang satu lagi yang ini. Ini nanti menggunakan pinset ya. Dan jangan lupa untuk mencabut dulu soket baterainya. Untuk memastikan hape ini benar-benar mati. Kita lihat ini sudah mati. Kemudian, kalau sudah pasangkan lagi. posisikan di tempat yang nyaman ya. Karena nanti kita akan melakukan test point sambil mencolokkan kabel data. Jadi posisinya harus benar-benar mencolokkan kabel data. Jadi posisinya harus benar-benar enak. Kita ke bahannya dulu. Di sini saya sudah menyediakan empat bahan. Ada pick sensor. Ini untuk 5A ya. Ini untuk 5A ya. Mi Cloud. Mi Plus dan Qualcomm Draper. Untuk Mi Plus Setup dan Qualcomm-nya tidak akan saya bahas ya. Karena saya sudah menginstallnya. Dan saya sudah buatkan video terpisah. Cara install Mi Plus dan Qualcomm Draper. Sekarang saya ekstrak dulu. File pick sensor. Kemudian ekstrak juga. File Mi Cloud-nya. Kalau sudah. Kemudian buka saja aplikasi Mi Flash Tool-nya. Kita buka. Kemudian untuk memastikan kita buka juga Device Manager. Nanti untuk kita biar mudah untuk melihat apakah HP-nya sudah terkoneksi apa belum ya. Kita proses ke HP. Sekarang siapkan kabel data. Jadi gini ya posisinya. Colokin dulu yang ke bagian HP. Biar nanti mudah prosesnya. Ini kalau ada pakai pinset ya. Jangan niru-niru saya pakai Tino. Saya tidak punya pinset. Hubungkan seperti ini. Kemudian colokan yang ke bagian laptop. Kalau tidak ada getaran pada HP. Artinya test point berhasil ya. Kita lihat. Di sini sudah terbaca. Welcome HSUSB GD Loader 9008 dengan portcom 3. Kita cek di Mi Play Store. Kita repress dulu. Dan sudah sama ya. Portcom-nya portcom 3. Sudah sama dengan ini yang bawah ya. Jangan melihat yang atas. Kemudian kita masukkan folder hasil ekstrak tadi. Kali ini kita place-kan file Mi Clued-nya dulu ya. Cari folder hasil ekstrak. Dan di sini saya pilih file folder Mi Clued ya. Pilih folder-nya. Diklik. Kemudian klik OK. Kemudian di bagian settingan bawahnya. Jangan lupa ini pilih Clean All. Kita repress dulu. Kemudian jalankan place. Tunggu prosesnya. Ih, etahayam. Ganeng-ganeng teing. Ini sengaja gak akan saya potong ya. Prosesnya biar jelas. Seberapa lama proses flashing-nya. Dan mohon maaf kalau durasi video ini nanti jadinya panjang banget ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan di sini kita lihat sudah berhasil place. Dan bisa kita hidupkan lagi untuk di HP-nya ya. Ini kabelnya dicopot dulu. Kemudian cabut dulu soket baterainya. Nah, susah. Kemudian pasang lagi. Dan kita hidupkan seperti biasa dengan menekan tombol power. Proses booting-nya. Kemungkinan akan cukup lama karena menginstall software baru. Dan kalau gagal biasanya di sini bootlop ya. Tapi kita lihat sudah ada logo Android. Dan artinya ini berhasil proses flash-nya. Kalau tidak ada logo Android berarti itu bootlop ya. Dan harus dilakukan flash ulang. Flash firmware-nya. Kita tunggu dulu. Karena ini tadi saya sudah bisa masuk ya. Sudah berhasil di hadriset. Dan sudah bisa masuk ke menu. Jadi prosesnya langsung masuk ke menu seperti ini ya. Langsung masuk ke halaman utama. Tidak perlu setup lagi. Di sini kita cek dulu. Di bagian sensor-nya biasanya suka error. Dan nanti kita akan fix dengan flash fix sensor-nya. Kita coba buka bagian akun Mi. Dan di sini ada notifikasi perangkat bermasalah. Ini nanti kita akan fix. Fix. Di sini juga kita cek dulu ya sensor-nya. Biasanya kalau sensor-nya hidup di halangin begini pas manggil suka mati ya. Dan ini tidak berarti memang sensor-nya bermasalah. Dan sekarang kita flash sekali lagi dengan fix sensor. Matikan dulu HP-nya. Cabut lagi soket baterai-nya. Kemudian pasang lagi. Sekarang colokkan lagi kabel datanya. Ingat ya, colokkan yang ke HP dulu. Biar mudah saat proses test point. Kita test point lagi. Kita lihat di sini sudah terbaca dengan podcom 41. Kemudian buka Mi Play Store. Klik refresh. Kemudian masukkan file fix sensor. Klik folder-nya. Kemudian klik OK. Untuk setting-nya masih sama. Di bagian bawah ini pilih Clean Up. Kemudian klik Place. Tunggu prosesnya. Dan ini mungkin lebih cepat ya. Dan ini sudah berhasil. Kita cabut lagi. Seperti biasa. Cabut dulu soket baterai. Kemudian pasang lagi. Hidupkan lagi dengan menekan tombol power. Dan kita tunggu lagi proses booting. Di sini juga lumayan agak lama. Karena menginstall software baru ya. Dan kemungkinan di bagian ini juga bisa mengakibatkan boot off. Tapi ternyata ini tidak ya. Berhasil. Kita lihat ada logo Android-nya. Itu tandanya Place berhasil. Kita tunggu saja. Jangan lupa subscribe-nya. Selanjutnya kita cek di bagian sensornya. Kita lihat di bagian akun Mi dulu ya. Tadi ada notifikasi. Sekarang coba kita buka. Dan ternyata sudah tidak ada. Dan ini bisa kita tambahkan nanti. Untuk akun Mi baru. Di bagian panggilan. Kita tes ya. Untuk sensornya. Dan sudah berhasil. Sensornya sudah normal. Sekarang coba koneksikan ya. Tadi tidak terkoneksi. Biasanya kalau terkoneksi. Begitu konek beberapa detik. Langsung kekunci lagi. Kalau gagal. Dan ini kita tes dulu. Ternyata. Tidak ya. Tidak terkunci. Berarti aman. Dan disini bisa kalian isi. Dengan akun Mi yang baru. Silahkan dibuat sendiri. Dan. Untuk tutorial. Cara. Unlock. Mi Cloud. Redmi 5A. Cukup sekian. Terima kasih. Sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.